Ambra Pali juga dikenal sebagai Amba Palika atau Amba Pali atau Ambra Ia adalah seorang Nagar Vadu yaitu seorang pelacur kerajaan yang terkenal dari Republik Faisali Yang terletak di pihar di India Kuno sekitar 500 sebelum masehi Dengan mengikuti ajaran Buddha ia menjadi seorang arahan Legenda Ambra Pali berasal dari kisah Buddha Jataka yang terjadi sekitar 1500 tahun yang lalu Ambra Pali lahir sekitar 600-500 sebelum masehi dari mahanama dan ibu yang tidak diketahui Secara etimologi varian namanya berasal dari gabungan dua suku Sansekerta Yaitu Ambra yang artinya mangga dan palawa yang artinya daun atau kecambah Buddha Dikatakan bahwa dia lahir secara spontan di kaki pohon mangga di salah satu taman kerajaan di Faisali Bahkan sebagai gadis muda Ambra Pali sangat cantik dan halus Dikatakan juga bahwa seorang tuan feudal bernama Mahanaman begitu terpesona oleh kecantikan Ambra Pali Muda Sehingga dia meninggalkan kerajaannya dan pindah ke desa Ambra Yaitu sebuah dusun kecil di Faisali yang sekarang bernama Muzah Zarpur Faisali adalah ibu kota suku Lisavi yang merupakan salah satu dari delapan klan Katia Yaitu Sansekerta Kesatria yang bersatu untuk membentuk konfederasi Faji Raja dipilih oleh dewan pemilihan yang terdiri dari pangeran dan bangsawan dari klan Kesatria Bahkan sudah menjadi kebiasaan bahwa wanita tercantik di negeri tersebut Tidak akan menikahi satu pria saja Mereka lebih mengabdikan diri untuk kesenangan banyak orang Ambra Pali tumbuh menjadi seorang wanita dengan persona dan keanggunannya yang luar biasa Dan ia pun juga berbakat dalam banyak bentuk seni Bahkan banyak bangsawan muda yang menginginkan Ambra Pali Ketika Manudev atau Raja Faisali melihat Ambra Pali melakukan tarian di kota Dia berencana untuk memiliki Ambra Pali Bahkan Sang Raja membunuh cinta masa kecil dan calon pengantin pria dari Ambra Pali Yaitu Puspa Kumar pada hari pernikahan mereka Dan setelah itu membuat pengumuman resmi yang menyatakan Ambra Pali sebagai pengantin Faisali yaitu Nagar Vadu Yang kemudian Ambra Pali dianugerahi gelar Faisali Janpat Kalayani Yang biasa diberikan kepada gadis kerajaan yang paling cantik dan berbakat untuk jangka waktu 7 tahun Ambra Pali memiliki hak untuk memiliki kekasihnya sendiri Tetapi menurut adat yang disebutkan di atas dia tidak dapat terikat pada satu pria saja Setelah dinyatakan sebagai Nagar Vadu Ambra Pali juga menjadi Raja Nartiki atau penari istana Bakat dan kecantikannya menarik begitu banyak pria Sehingga ketenaran Faisali atau Ambra Pali selama periode ini sering dikaitkan dengan ketenaran seorang Ambra Pali Harga untuk melihat bentuk seni Ambra Pali sendiri adalah 50 kasa panas per malam Dan perbendaraannya tumbuh jauh lebih besar daripada perbendaraan beberapa raja Meskipun Ambra Pali menerima banyak ketenaran sebagai artis berbakat Dia juga dimarahi oleh pangeran bangsawan Faisali Dengan memanggilnya Ganika Atau seorang pelacur Yang membawa konotasi seakan merendahkan Aliansi Ambra Pali yang mungkin dengan Bimbisara Juga bertahan terutama melalui tradisi lisan dan belum masuk ke konon Buddhis Pali Hal ini karena Bimbisara adalah pelindung agama Buddha yang agung dan hubungannya dengan Ambra Pali Mungkin memberi kesan negatif padanya Penyebutan Ambra Pali dalam kanon juga sebagian besar berfokus pada bagian akhir hidupnya ketika dia masuk agama Buddha Namun catatan para pelancong Tionghoa yang datang ke India untuk mencari teks-teks Buddhis Mencatat bahwa kehidupan awal Ambra Pali dan hubungannya dengan Bimbisara Yang terakhir ditemukan dalam resensi Cina dari Tripitaka Buddhis Narasi ini telah ditulis dalam tradisi Mahayana Dan karena itu tidak memiliki tanggung jawab untuk mewakili Bimbisara secara positif Kumpulan kitab suci ketiga yang merujuk pada kisah Ambra Pali dan melakukannya dengan sangat rumit Hal ini berasal dari daerah Kilgit di Kasmir Dan oleh karena itu dikenal sebagai manuskrip Kilgit Ini adalah kitab suci Tibet Sansekerta dari cabang agama Buddha Bula Sarvas Thivada yang menjunjung tinggi Ambra Pali Namun konotasi negatif menjadi pelacur tetap tertempel pada Ambra Pali Sehingga dengan demikian memori budaya tentang konotasi seorang pelacur menunjukkan Pola yang kompleks, bervariasi, lintas waktu dan tempat pada zamannya Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!